Halo teman-teman, saya Satria Perhara. Terima kasih sudah hadir di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana membuat database pencarian sederhana di Excel. Nanti di akhir video ini teman-teman nanti bisa membuat database pencarian seperti ini. Ketika teman-teman pilih nama barangnya, maka nanti akan secara otomatis memunculkan database-nya. Baik itu kuantiti terjual, satuan, harga satuan, dari total harga dari database yang teman-teman miliki. Oke langsung saja, yuk kita bahas. Oke teman-teman, langsung saja ya. Misalkan kita sudah punya data hasil penjualan seperti ini ya, ada kurang lebih 65 barang, di mana barang-barang ini nanti berisi data atau informasi jumlah barang yang terjual, kemudian satuan, harga satuan dan juga total harga. Nanti dari data ini kita akan membuat semacam form ataupun menu pencarian sederhana dengan hanya meng-input nama barangnya, maka nanti akan secara otomatis memunculkan data-data yang ada di kolom-kolom ini. Kita akan menggunakan yang pertama data validation, kemudian yang kedua kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah caranya teman-teman siapkan dulu saja bentuk formnya seperti ini ya, ini nanti akan kita masukkan rumus. Namun yang pertama kali kita lakukan adalah yang pertama kita harus memunculkan nama-nama barangnya dulu di sini ya, menggunakan menu data validation. Caranya teman-teman klik cell-nya, kemudian menuju data, nah di sini teman-teman pilih data validation-nya, kemudian klik data validation-nya. Terus teman-teman ganti low-nya di sini menjadi list. Nah nanti di bagian source, teman-teman klik tanda panah ke atas seperti ini, kemudian teman-teman blok nama barangnya, mulai dari nama barang yang pertama sampai terakhir, kemudian klik kembali tanda panahnya, dan oke. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu ya, apakah sudah muncul. Oke sudah muncul ya teman-teman ya. Sudah muncul nama-nama barangnya. Namun ini kita perlu memasukkan rumus terlebih dahulu di cell di CDE 3, 4, 5, sampai dengan 6 dengan menggunakan rumus Vlookup. Caranya sama dengan Vlookup, Vlookup kurung. Nah kemudian teman-teman cari lookup value-nya atau nama barang yang akan dicari, kita klik saja buku tulis. Kemudian teman-teman ketik FN F4 untuk mengunci rumusnya agar ketika kita copy ke bawah dia tetap tidak bergerak. Kemudian setelah itu kita titik koma, kemudian kita blok tabel array-nya atau tabel yang mau kita cari datanya. Kita mulai dari nama barangnya ya, tidak perlu judulnya, langsung saja ke nama barangnya sampai ke kolom total harga. Oke kemudian kita blok, kemudian kita ketik lagi FN F4 untuk mengunci rumusnya ya, agar ketika kita copy ke bawah dia tidak bergerak. Kemudian titik koma, oke, sorry. Oke, setelah sudah, titik koma, kemudian kolom index number, artinya kita mau memunculkan kolom yang keberapa dari data yang telah kita blok tadi. Caranya teman-teman, nah kalau kita bloknya mulai dari nama barang ini, berarti nama barang ini adalah kolom pertama ya, kemudian kuantiti terjual ini kolom kedua, satuan kolom ketiga, harga satuan kolom keempat, dan total harga kolom kelima. Maka untuk memunculkan kuantiti terjual, kita memunculkan di sini angka 2 ya. Kemudian titik koma, nah di sini ada dua pilihan, true atau false, karena kita akan memunculkan data yang benar-benar exact, ataupun benar-benar tepat, maka kita memilih false ya. Kita bisa mengklik langsung falsenya, atau kita juga bisa menggunakan angka kosong saja, sama saja ya. Kemudian titik, kemudian kita tutup kurung, enter. Ya, maka nanti akan memunculkan kuantiti terjualnya. Ini tinggal kita copy saja ke bawah, teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya tinggal kita ganti kolom index number-nya ya. Kalau tadi sebelumnya 2, ini menjadi 3, seperti ini ya. Kemudian yang ke bawahnya, sebelumnya 2, ini menjadi 4. Kemudian untuk total harga, ini menjadi 5. Nah, seperti itu ya. Tinggal kita ganti di sini, formatnya menjadi accounting atau currency sama saja. Kita pilih yang currency saja. Oke ya. Ini kita ganti warnanya menjadi agak lebih gelap, supaya membedakannya. Nah, misalkan kita ganti menjadi amplop ya, paling atas, maka nanti akan otomatis saja memunculkan kuantiti terjualnya, itu 28, kemudian satuannya pak, kemudian harga satuannya Rp21, dan total harganya Rp588.000. Begitu seterusnya, kalau teman-teman ganti menjadi baterai, maka nanti kan seolah otomatis merubah data yang ada di bawahnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini ya. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, agar teman-teman bisa selalu update video-video saya selanjutnya, dan juga bisa membantu perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!